Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua balik lagi di YouTube channel saya nah di video kali ini saya akan kasih tutorial cara membuat undangan di kanva nah sebelumnya saya sudah bikin undangan hitanan dan di video kali ini saya akan membuat undangan pernikahan nah caranya sama ya teman-teman pastikan teman-teman login dulu ke kanvanya karena kita menggunakan kanva disini saya menggunakan laptop ya teman-teman lebih bagi teman-teman yang menggunakan HP itu juga bisa ya silahkan saja teman-teman download aplikasi kanva di Playstore atau Google Store kemudian teman-teman bisa login menggunakan email dan khusus tenaga pendidikan ada akun belajar teman-teman bisa menggunakan email akun belajar tersebut untuk login ke kanva karena itu udah otomatis terdaftar ya teman-teman nah keuntungannya semua desain ataupun elemen yang ada pada kanva bisa teman-teman gunakan secara free atau gratis sedangkan kalau menggunakan email pribadi ada beberapa desain itu berbayar ya teman-teman nah langsung saja terserah teman-teman mau menggunakan email yang email yang mana ya untuk login kalau saya menggunakan email akun belajar supaya semuanya free ya teman-teman udah login ke akun kanva saya dengan menggunakan email akun belajar nah di bagian sini sudah ada satuan pendidikannya nah untuk kali ini kita akan membuat undangan pernikahan caranya hampir sama kayak kemarin ya teman-teman teman-teman tinggal ketikan undangan pernikahan di sini akan mencarinya dulu ya undangan pernikahan ini sangat memudahkan kita ya teman-teman ah dan ini rekomendasi dari kanvanya sendiri teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman sendiri selanjutnya ya tinggal kita edit ya teman-teman nah teman-teman pilih saja mana yang teman-teman mau di sini sangat banyak sekali ya teman-teman nah tinggal kita searching atau scroll aja ke bawah kemudian pilih sesuai dengan yang kita inginkan yang nggak sulit-sulit ya teman-teman ini sangat mudah sekali nah misalkan saya pilih yang ini soalnya saya nggak suka yang terlalu rame teman-teman saya pengen yang warnanya yang simple-simple saja saya juga tidak suka yang terlalu banyak bunganya jadi ini yang coba saya pilih ya teman-teman nah kalau ini kan tampilnya atau isinya itu sangat simple ya teman-teman kalau biasanya undangan pernikahan itu yang pernah saya lihat ya seperti ini teman-teman nah ini saya searching di google ya nah misalnya ini ada tanggalnya ya seperti inilah ada dua lembar kemudian ini terkadang ada juga yang menampilkan ataupun membunyikan ayat suci Al-Quran di dalam kemudian yang penting ya ini ya teman-teman akad nikahnya, resepsinya kapan kemudian yang menikah itu siapa nah kita lihat lagi ya teman-teman kalau ini namanya Sini Melinda dan Prasetyo together with their families ini menggunakan bahasa Inggris semua ya teman-teman jadi bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan misalkan kayak gini ya halaman terutamanya itu misalkan ini undangan kalau mau bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih teman-teman karena di tempat saya itu barang ya orang menggunakan bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia aja tinggal kita perbesar saja nah namanya ini aja lah ya teman-teman karena saya juga nggak tahu mau bikin nama siapa lagi kemudian tanggalnya misalkan ini kita hapus aja kita kan tanggalnya misalkan tanggal 5 ya tanggal 6 hari di Rabu eh kamis tanggal 7 Jumat tanggal 8 dan Sabtu tanggal 9 ya tanggal 9 aja yaitu hari Sabtu Saturday kita hapus aja kita edit dulu kita edit dulu kita edit aja lah ya kenapa bahasa Inggris pula sabtu tanggalnya tanggal apa tadi tanggal 9 ya 9 bulannya bulan Maret karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman ini kita hapus aja Maretnya kita saya geser ke sini dan ini kita sesuaikan dulu ukurannya oke kemudian tahunnya ini 2024 ini halaman pertama dulu ya teman-teman dan ini tahap saja dan kita tampilkan kotak buat apa namanya ya buat tujuan undangannya siap-siap gitu pakai kotak biasanya ya teman-teman kayak gini nah seperti ini kurang lebih kalau ini mau diganti juga gak masalah ya oke seperti ini aja kali ya teman-teman ini sebenarnya masih bisa diperbesar ya coba kita satukan dulu nah ini kita perbesar nah seperti ini ya teman-teman ini sebenarnya masih bisa diperbesar nah untuk halaman keduanya tinggal kita copy ini dulu ya kalau saya saya duplikat aja teman-teman kemudian saya hapus bagian-bagian yang tidak penting gitu ini saya hapus ini tinggal aja dulu ya teman-teman nanti saya edit sesuai dengan yang ini ini saya gak tau juga nih apa isinya ya teman-teman coba kita download dulu kita simpan dulu kita simpan dulu gambar ini nah seperti ini teman-teman nah isinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu oke ini close aja ya jadi close aja nanti ini kita hapus ini aja dulu assalamualaikumnya ya kita buat dulu kita huruf kecil aja ya ini singkat aja dulu ya teman-teman terus tadi apa lagi ya kemudian dengan memohon rahmat dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala nah kita cari tulisannya dulu ya teman-teman nah disini udah subhanahu wa ta'ala kami bermaksud menyelenggarakan menyelenggarakan pernikahan putra-putri kami nah ini kita kap spasinya ya teman-teman biar lebih bagus kemudian ini kita kecilin oke terus tambahin lagi namanya ya teman-teman tadi ini yang kita pindahin dulu namanya Melinda kita copy dulu untuk yang bawahnya nanti ya ini Melinda nya dulu oke Melinda kemudian ini kita copy ya buat misalkan putri dari siapa gitu ya teman-teman putri dari tadi siapa eh sebagai ini Pak Rojali Bapak Ahmad misalkan dan Ibu Siti kira-kira kira-kira seperti itu ya teman-teman kemudian yang pengantin prianya kita bikin ctrl c ctrl p dulu dan ini aja kita ambil nanti kita berbesar aja ya teman-teman dan baru sih ini kita berbesar aja ya biar lebih jelas ini ini geser dulu ini geser ini geser nah baru ini si pengantin prianya seperti ini teman-teman dan nah ini putri tadi ini putranya berarti ya putra 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 dari Bapak misalkan Bapak Budi dan Ibu Aminah gitu ya contoh aja ya teman-teman dan lanjut ini saya hapus ya teman-teman ini sebenarnya masih bisa di sekecilin biar lebih muat ya teman-teman ini kita kecilin juga ini juga tadi berapa ya 35 hurufnya kita kecilin ini juga kita kecilin nah gitu kemudian tanggalnya lagi ya teman-teman yang insya Allah akan disenggarakan pada yang insya Allah akan disenggarakan pada next tanggal pemikahnya nah gini teman-teman ini hapus aja dulu nah sini apa tadi ya ada dua ya akad nikahnya dulu nah akad nikah akad nikah akad nikah akad nikah kemudian tanggalnya misalkan misalkan tadi teman-teman 9 ya misalkan ini tanggal jumat jumat 8 marit 2024 terus apa lagi tadi kemudian pukul 14 bagi bawahnya pukul pukul 14 0 misalnya teman-teman kemudian sebelahnya baru resepsi nah ini kita copy aja sebelahnya resepsi baru tanggal yang tadi ya teman-teman 28 apa tadi ya 9 marit 2024 ini kita kecil dulu nah gini teman-teman kurang lebihnya ya oke dan selanjutnya ini pukulnya belum dibikin ya ini kita bikin aja di bawahnya pukul 10 00 sampai dengan selesai rata-rata kayak gitu ya teman-teman oke ini udah selesai nah selanjutnya tinggal kita ini karena ini gak ada covid lagi gak usah kita bikinnya bikinnya di bawahnya aja teman-teman atas kehadiran dan doa restunya atas kehadiran dan doa restu bapak ibu di ucapkan terima kasih nah selanjutnya disini assalamualaikum lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah gitu ya teman-teman nah ini udah selesai nah oke teman-teman kurang lebihnya seperti ini untuk kalau misalkan mau ditambahin lagi halaman ketiginya itu bisa kayak turut mengundang kemudian denah lokasinya teman-teman tapi untuk saat ini ini saja yang saya bikin dulu ya teman-teman selanjutnya teman-teman bisa simpan dengan cara klik bagikan di pojok kanan atas ini kemudian unduh teman-teman bisa simpan dalam bentuk gambar atau png atau jpg atau juga dalam bentuk pdf gitu teman-teman nah kalau pdf ini tinggal kita klik unduh ya teman-teman ini udah pdf ini kita unduh nanti akan tersimpan di folder download yang selanjutnya bisa teman-teman cetak gitu ya teman-teman nah demikianlah cara membuat undangan pernikahan dengan menggunakan kanva semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati